bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar antum semua harap antum penontonan sehat dan selalu diberi pelindungan oleh Allah sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya kemarin anak gak bisa berhadir karena ada halangan jadi ini adalah rekamannya rekaman pelajaran biologi kita sekarang kita lanjutkan nah kemarin kita sudah bahas yang namanya berbagai macam kandekaragaman hayati ya kandekaragaman hayati reptil juga alfes juga ini rasa udah nah bakteri ini sudah juga in situ ex situ oh ya kemarin kemarin antum bilang itu pelestariannya itu ex situ ex situ ya sebenarnya salah jawabannya jawabannya itu adalah in situ ya di afrika nah nah yang anda rasa ini sudah selesai nah sekarang kita masuk ke bagian bab berikutnya yaitu adalah bagian pelantai ya atau disebut dengan tumbuh-tumbuhan nah jadi disini anak harap antum bisa mampu mendeskripsikan atau menengenal jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan kita atau bahkan seenggaknya lingkungan kita dulu lah dan apa fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari ya nah jadi bagian pelantai itu atau tumbuh-tumbuhan itu banyak ya jenisnya dari segi lumut bentuknya seperti lumut tumbuh-tumbuhan herba tumbuhan herba itu dia kayak semak-semak gitu kayak bentuknya kayak semak-semak kayak rumput ataupun bayam itu bisa dikatakan semak-semak juga ataupun kangkung itu juga semak-semak juga atau hal lain-hal lain terus ada tembuhan kayu nah ya juga dan pepohon kecil ada pepohonan juga besar pepohon kecil itu di sebelum perdu kalau pohon yang besar di sebelum pepohonan ya nah salah satu cirinya itu perantai itu bisa dibedakan telah dibedakan mana yang akar batang dan daun ya jadi kalau misalnya ada suatu tumbuhan baru tumbuhan nih tumbuhan baru pertama kali Antum melihat pas Antum cabut Antum bisa kita bedakan mana yang daun mana yang batang sama mana yang akar dipastikan itu adalah suatu jenis tumbuhan kalau misalnya Antum belum bisa bedakan kok bat kok batangnya lembek ya kok batangnya mirip kayak daunnya ya di daunnya mana ya nah akarnya kok gak nampak nah ini akar apa batang sih nah kalau misalnya Antum melihat suatu tumbuhan itu berarti dia bukan berdasarkan dari tumbuhan ya nah juga mempunyai selain mempunyai yang namanya akar batang tumbuhan dia juga bisa memproduksi makanannya sendiri atau disebut dengan foto menerima proses fotosintesis ya atau disebut dengan autotroph bisa memproduksi makanan sendiri nah ini adalah satu jenis tumbuhan ya ada batang ada akarnya ada daunnya ya jadi disini dia tempat pemprosesan yang namanya pengatuh pengangkutan jelas-jelas air itu ke batang dan daun ke batang juga ada ya itu disebut dengan ada namanya voloem dan silem nah voloem itu bukan jaringan yang mengangkut makanan nah voloem itu yang mana yang ini ya nah biasanya berada di tengah-tengah kalau biasanya yang namanya silem itu mengangkut air ya nah air itu dari sini bentuknya beda-beda kalau misalnya silem dia selnya agak sedikit lebih besar namun tidak terlalu besar dibandingkan dengan voloem dia halus-halus dia gitu ya itu perbedaannya itu ada di batang oke nah ini kan udah bahas kita bahas ini lupa nah setahun wazim apa ini kurang sehat ya ya kurang konsentrasi ini udah kita bahas ini temban udah lho kok balik lagi ini belum ya sekarang kita bahas yang ini aja lah ya oke ini banyak ini hewan-hewan afertebrata ataupun sebelumnya hewan tingkat rendah ya sebelumnya kita udah bahas hewan tingkat tinggi oke oke nah jadi ini bentuk tumbuhan itu dia bisa eh bentuk hewan itu ada bentuk-bentuknya bentuk simetri namanya ada yang bentuk simetri bilateral maksudnya simetri bilateral itu adalah apabila dia dibagi dua nah sisi kairi dan sisi kanannya itu sama kurang lebih sama lalu ada namanya simetri radial nah radial itu dia kalau misalnya dibelah di berbagai sisi dia itu juga mempunyai sama nah bedanya kalau bilateral ini gimana dia hanya satu sisi aja dari atas ke bawah kalau misalnya kesini kalau dibelah dia antara sini dan sini dia enggak sama sementara kalau misalnya bagian sini bagian atas ya nah dibelah pun dia mirip sama ya ada juga disebut dengan asimetri nah asimetri itu dia enggak berbentuk juga ada hewan yang enggak berbentuk sih banyak juga nanti kita bahas ya nah ini dia jaringan dasarnya itu ada namanya dia diploblastik dan ada juga dengan triploblastik nah ya nah hewan triploblastik itu mempunyai memiliki tiga lapisan tubuh ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm ectoderm luar mesotengah, endodalam ada juga yang hanya dua memiliki lapisan yaitu lapisan luar dan lapisan dalam ya juga pun teronggok tubuhnya nah ini seperti ini nah kita masuk ke bagian salah satu struktur hewan yang pertama yaitu hewan polifera atau disebut dengan hewan pori berpori ya nah kalau misalnya antum jalan-jalan ke laut nah untuk menjad kayak ada tabung-tabung nah tabung-tabung seperti ini disebut dengan polifera dan antum ingat ini bukan tumbuhan ini salah satu hewan jenis hewan ya nah jenis hewan dia ini dia bisa masuk makanannya dari samping dari sini dan keluarnya dari atas itu dia ya lalu ada namanya senindaria nah senindaria ini seperti kayak ubur-ubur bisa dikatakan ubur-ubur bisa dikatakan anemon-anemon laut ya nah terus koral lubur-ubur lain sebagainya kayak anemon laut itu misalnya kayak rumahnya Nemo nah kalau kalian tahu ya animasi Nemo dia mempunyai rumah rumah yang ada tentakel-tentakelnya nah itu hewan ya itu pakai rumahnya kenapa dia bisa tinggal situ pertama itu adalah anemon laut nah anemon laut ini dia mempunyai sistem defense ataupun sistem pertahanan tubuh apabila kita terkena tentakelnya itu seperti tersengat ada bisanya namun itu tidak berfungsi pada ikan badut nah sebut dengan ikan Nemo ya jadi kulitnya itu agak sedikit dia tebal jadi sehingga dia bisa masuk jadi kalau misalnya dikejar-kejar sama predator dia tinggal lari ke situ aman nah jadi salah sesatu simbiosis mutualisme simbiosisnya apa si anemon laut itu bisa memberikan perlindungan ke ikan nah ikan ini dia juga bisa memakan selain untuk memberi perlindungan dia juga bisa memakan ataupun lumut-lumut yang ada di sitar anemon laut itu jadi anemon laut itu bersih gitu jadi simbiosis mutualisme ya nah jadi itu harus tahu juga ubur-ubur itu sebenarnya dia perkembang biakannya enggak hanya ubur-ubur mentok ubur-ubur tok enggak dia ada juga berbentuk seperti kayak tunas polip atau diperlukan polip dia seperti tumbuhan cuma bukan tumbuhan ya nah dia itu enggak hanya bentuk seperti ini ya dari awal sampai akhir enggak di awalnya ini dia bentuk dewasanya waktu dia kecil dia seperti ini ya nah jadi waktu dia kawin antara sperma dan selatulurnya akan mempunyai yang namanya larva nah larva seperti cacing dia nah cacing ini nanti bakalan hinggap di suatu tempat sehingga ditumbuh seperti ini setelah ada dewasa berkembang-berkembang berkembang nah inilah sini nama tunasnya tunas medusanya ini nah inilah salah satu seperti ini dia lama-lama seperti ini tentaklenya kalau udah mulai dewasa nah kalau udah dewasa dia nanti bakalan lepas sendiri lepas dan jadi ubur-ubur bisa terbang-terbangan set 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 nah itu lah ya hmm macam-macam ada juga stenopora nah disini ada jelis ubur-ubur juga ubur-ubur pelatih helminthes nah ini pelatih helminthes ini adalah salah satu jenis hewan pipih cacing pipih ya nah cacing pipihnya itu ini dia bisa diperlukan cacing pipih ini pelatih helminthes tubularia juga jadi hewan yang tidak memiliki rongkot tubuh pelatih helminthes ini kan pipis nah ini ada satu planaria nah planaria ini dia ada di sungai-sungai ini biasanya sungai-sungai dia berkembang biar secara seksual suatu artinya tidak kawin ya ada juga kelas trematoda nah dia ini salah satu jenis cacing pipih juga ya cacingnya pipih dia mengisap cairan tubuh nah ini banyak sih seperti parasit ya ada sakit anemia nah anemia disentri bisa jadi karena ada cacing ini dari mana dia cacingnya itu bisa bisa menjadi makan makanan yang tidak dimasak dengan baik ataupun makan tidak cuci tangan pakai sabun jadi bisa tertular dari situ nah ini ada namanya cacing nah ini cacing cacing apa namanya cacing diusus ya testoda trematoda nah untuk memudahkan coba kita bisa lihat di youtube oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bisa merugikan tubuh nah ada juga emoluska emoluska ini dia kenal dengan hidup yang mempunyai cangkang ya ataupun pelindung tubuh contohnya apa? keong, kerang gastropoda juga ada lagi dia penting ya mempunyai yang namanya cangkang juga nah dibatikan gastropoda karena dia tidak bergerak menggunakan perut menggunakan perut podos gastropoda kelompok muluska yang punya cangkang bergerak dengan perut ya atau juga bergerak dengan bivalvi ataupun bergerak dengan lidah bergerak dengan lidah ini kerang nih dia bisa bergerak nih pakai lidahnya gitu ya cepalopoda nah ini dia jenis hewan bertentakel salah satu contohnya adalah gurita sotong ataupun cumi-cumi nah ya ini satu jenis cepalopoda kenapa cepalopoda? karena cepalopoda ini dibuat ada dua kata kenapa cepalopoda? ini terdiri dari dua kata pertama cepal cepal itu artinya kepala poda itu artinya kaki berarti kakinya ini berada di kepala nah lihat nih ataupun tentakelnya ada di kepala ya ini kepalanya ini kakinya ini kepalanya ini kakinya ya itu sebenarnya cepalopoda ada juga dengan omnisopora nah ini sedikit ya mungkin ini mungkin masih banyak lagi ya mungkin kita gak tau juga miliki 14-43 pasang kaki ini dia unik dia karena dia ini mirip kayak cacing dia mirip kayak cacing tubuhnya lunak namun kakinya banyak seperti etropoda kayak etropoda kayak lipan kayak kaki seribu channel lidah cacing-cacingan lintah pacet alhamdulillah ada juga ya cacing tanah ini banyak proteinnya nih jadi kalau misalnya teman-teman belan-belan ke hutan gak ada makanan teman-teman gali aja tanah dapat cacing cuci bersih kunyah-kunyah gak apa-apa misalnya gak apa-apa ya gak tau sih haram apa enggaknya nanti kita belajar lagi tentang masalah fikirnya oke jangan untuk makan pacet pacet tuh jangan dimakan lintah jangan dimakan juga bahaya kalau bisa jangan dimakan cacing-cacingan jangan dimakan aman aja jalan kita oke nah juga namanya atropoda nah atropoda ini dia hewan memiliki kaki yang berluas-ruas nah ini ruas ini ruas ini ruas ini ruas dia bersendi-sendi maksudnya berus luas ya lalu apa namanya krustase nah krustase ini dia kayak udang-udangan kepiting-kepitingan ya kepiting juga krustase jangan lupa ya jangan mempunyai kaki jangan mempunyai kaki yang sustu berenang kaki untuk berjalan ada capit untuk makan antena panjang ada perutnya juga bagian tubuh yang lain juga ya salah satu cirinya dia mempunyai tubuh yang ada yang keras sedikit keras kayak kayak kepiting ya itu keras udang juga keras nah jadi kalau misalnya kupas udang sebenarnya itulah yang kulit yang kerasnya ya kepala sama ekor itu gak bisa dicerna dalam tubuh kita ya aragnid nah aragnid ini dia seperti kayak laba-laba dan juga kayak kalajengking ya nah laba-laba ini bukan serangga ya ingat serangga itu dia kakinya ada tiga pasang selain ada hewan yang kakinya tidak tiga pasang itu bukan yang namanya serangga menainkan hewan yang lain ya poda empat dia berarti tidak bukan serangga ada dua kakinya bukan serangga kalau ada enam kakinya serangga ya jatuh jangan bingung bingung miryapoda nah ini kaki seribu ya padahal bukan seribu juga sih kakinya oh mencapai tiga ada juga sih ketiga ribu kakinya enggak pernah ngitung mungkin sampai juga sampai tiga ribu ya enggak tahu nih enggak pernah dihitung juga ini sektor serangga nah serangga itu dia ada dua jenisnya ya ada serangga yang bisa bermetamorfosis ya metamorfosis ini ada yang sempurna ada juga yang tidak sempurna ya sempurna disebutkan holometabola ataupun disebut dengan metamorfosis sempurna ada juga yang hemi metabola yang tidak sempurna perbedaannya apa Ustaz nah kalau yang sempurna nah ini dia yang sempurna ya ada fase telur nah ini juga ada fase telur juga lalu ada fase larva nah ini namanya nimfa nah bedanya di mana disini perbedaannya larva ini macam-macam untuknya ada seperti cacing ada seperti ini juga ada macam-macam nah kalau nimfa dia seperti ini dia bukan seperti cacing dia juga bukan seperti dewan dewasa dia seperti kayak ini nah kalau yang sempurna dia ada fase yang namanya mempunyai pupa sedangkan tidak sempurna dia tidak ada fase pupa tidak ada jadi dia ada fase nimfa ada fase nimfa kecil ada nimfasi nimfa dewasa nah setelah dia fase nimfa dewasa nanti dia bakal dia seperti keluar keluar ke dari tubuh dia yang lama sehingga membuat dia tubuh yang baru nah dia seperti seperti kayak kriket kriket dia kayak ganti kulit lah gitu ibaratnya dia disebut dia dewasa kalau pupa dia membentuknya dia itu ada dia fase pupa atau fase hibernasi lah bisa dibilang ya dalam beberapa saat setelah itu dia keluar dari kepompongnya pupa atau kepompong itu sama ya nah ini macam-macam bentuknya ada bentuk penggigit ada bentuk penghisap ada yang penusuk ada yang penjilat nah susah yang jilat ini ada bentuknya mulutnya susah menjilat mulutnya itu seperti ini mulut serangga ya kan mulutnya menusuk sokongan ke hati lah jadi muncung-muncungnya ini kayak menusuk kayak gini lah mulutnya nah juga penghisap seperti ini kayak kupu-kupu ya lebah juga sama nah ini kalau misalnya penggigit kayak belalang dan lain-lainnya oke antara satu dulu ya nah misalnya nanti kita masuk ke bagian sini ya barakallahu fik dan segala heran kepada antum semua yang sudah menonton rekaman kita dan insyaallah bermanfaat ya semoga antum semua dimulakan oleh Allah semua terima kasih dan segala heran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati